Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai Mobil Mitsubishi Bacir Sport tipe exit manual warna putih terbaru tahun 2021 Nah, kira-kira seperti apa kasih persifikasinya Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan bellnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Mobil Mitsubishi Bacir Sport Inilah Mobil Mitsubishi Bacir Sport tipe exit manual warna putih yang kita review Pertama, kita mulai tarik kunci Di sini, untuk kunci yang digunakan pada mobil ini menggunakan kunci model remote Nah, di sini untuk spionnya juga sudah auto-folding Sehingga begitu kita kunci ataupun kita buka Maka secara otomatis untuk spionnya ini akan membuka dan menutup sendiri Demikian juga untuk lampunya juga sudah lengkapi dengan lampu volume home Sehingga ketika dinyalakan, maka lampunya secara otomatis akan menyala selama 30 detik Mobil ini memiliki lebar 1,815 meter dengan tingginya 1,835 meter Kemudian untuk panjangnya, sama seperti pacir sport tipe lainnya Untuk pacir sport tipe exit manual ini memiliki panjang 4,825 meter Artinya, bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi Maka idealnya untuk ukuran garasinya 5 x 2,5 meter Untuk unit yang kami review ini merupakan unit terbaru Di sini bisa kita lihat Untuk waktu produksinya baru selesai diproduksi tanggal 26 Mei kemarin Nah, sekarang kita mulai dari tampilan depan Untuk tampilan depan, di sini tidak ada perbedaan Antara pacir sport tipe exit dengan pacir sport tipe takar Nah, di sini kita mulai dari bagian grill Untuk bagian tengah, terdapat logo Mitsubishi Kemudian untuk list grillnya juga sama Berwarna silver, model 3 strip Untuk lampu utamanya, di sini menggunakan lampu jenis projector halogen Lalu untuk bagian tengah, di sini terdapat lampu senja Untuk lampu senjanya juga sama, menggunakan lampu jenis halogen Dari bagian lampu utama, sekarang kita lanjut ke bagian tengah Di sini terdapat lace chrome Untuk desainnya sudah menggunakan desain terbaru Untuk bagian tengahnya, di sini untuk atas terdapat lampu senjanya Lalu untuk bagian tengah, terdapat lampu LED Active Corner Ring Lamp Dan untuk bagian bawahnya, menggunakan lampu fog lamp Untuk semuanya menggunakan lampu jenis balam Untuk perwarna guardnya, di sini perwarna silver Kemudian untuk bagian bawah, di sini sudah dilengkapi dengan skid blade Atau melindungi bagian mesin Untuk melindungi, terutama untuk bagian bawahnya Supaya tidak berkena penturan Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping Nah, ini adalah tampilan samping Mobil Mitsubishi Pajero Support di back exit manual warna putih Kita lihat secara lebih dekat Pertama, mulai dari bagian atas Di sini sudah dilengkapi dengan roof rail Ini mampu menambung kapasitas hingga 80 kg Kemudian untuk list jendela bagian atasnya Sewarna putih Untuk pilar pinya, di sini perwarna hitam Dan untuk list bagian bawahnya, di sini perwarna chrome Untuk cover sepiannya juga sama, di sini perwarna chrome Dilengkapi dengan lampu senpata bagian ujung Serta untuk handle pintunya, di sini menggunakan handle pintu model tarik Dan untuk covernya, sewarna body Dari bagian handle pintu, sekarang kita lanjut ke bagian bawah Nah, di sini untuk tampilan velgnya Menggunakan velg berukuran 18 inci Untuk velgnya model silver Untuk profil band yang digunakan, di sini menggunakan band bridge stone Dengan profil band yang digunakan berukuran 265x60 R18 Untuk fitur keselamatan, bagian handle pan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram Nah, di sini untuk velgnya kurang lebih secara ukuran Sama seperti yang digunakan pada Pajero Support dekar Lanjut ke bagian samping Di bagian samping, terdapat 2-step Mobil ini memiliki ground clearance 218mm Dari bagian samping, sekarang kita kembali ke bagian atas lagi Di sini untuk kaca filmnya, menggunakan kaca film merk Vigul Kemudian untuk tank BPM-nya terletak di sebelah kiri Tank ini memiliki kapasitas 68 liter Nah, ini adalah tampilan untuk band belakangnya Untuk bagian belakang, pengeremannya menggunakan jenis cakramol Kemudian untuk bagian sini juga sudah dilengkapi dengan anti-karat Untuk anti-karatnya ini merupakan standar pabrik Nah, sekarang kita lanjutkan bagian belakang Ini adalah tampilan belakang mobil Mitsubishi Pajero Support tipe eksimatic warna putih Kita lihat secara lebih dekat, mulai dari bagian paling atas Untuk antenanya, di sini sudah menggunakan antena model sakwin atau seri VU Kemudian untuk bagian belakang ada rug spoiler Untuk rug spoilernya juga sudah menggunakan desain terbaru Untuk tampilan spoilernya ini sama persis dengan yang digunakan Pada Pajero Support tipe dakar facelift Nah, di bawahnya di sini terdapat Hecmon stop lamp Berfungsi sebagai lampu rem Lalu untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger Berfungsi untuk menghilangkan embun Untuk kaca belakangnya sudah dilapisi dengan kaca film Vigul Kemudian untuk bagian tengah terdapat wiper Dan untuk tampilan lampu belakangnya juga sudah menggunakan desain terbaru Jadi di sini antara bagian atas dengan bagian bawahnya Lampu LED-nya terpisah Ini ada lampu selesai di bagian atas Kemudian untuk bawahnya terdapat lampu mundur Lanjut ke bagian backdoor Untuk bagian tengah terdapat logo Mitsubishi Serta terdapat list chrome pada bagian tengah Nah, untuk fitur keselamatan Bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur Ini untuk lokasi kamera mundurnya Lalu di sebelah kiri terdapat emblem Pajero Spot Dan untuk sebelah kanannya yang tipe exit ini polos Lanjut ke bagian bawah Untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 4 titik Untuk sensor parkirnya ini juga sudah sewarna bodi Lanjut lagi ke bagian belakang ada reflektor Untuk reflektornya model horizontal Lalu untuk rear defoggernya di sini perwarna silver Dan untuk pancarapnya terletak di bagian bawah Full size ini menggunakan velg racing Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior Mobil Mitsubishi Pajero Spot Tipe exit manual warna putih Dari bagian eksterior Sekarang kita lanjut ke bagian interior Pertama kita mulai dari bagian interior depan Nah, untuk tampil yang ada sebelahnya Di sini sudah elektrik Standar, non-PSB Untuk handle sisi pengemuti Di sini model tarik berwarna krum Kemudian untuk bagian ujungnya juga sudah dilengkapi dengan slot kunci manual Kita mulai dari tampilan third trim Untuk third trimnya di sini didominasi oleh warna hitam Dengan aksen warna silver di bagian tengah Untuk bagian atas di sini menggunakan paham pasif berwarna hitam Kemudian untuk bagian tengahnya terdapat list berwarna piano black Dan untuk handle pintu bagian asis crimenya ini berwarna silver Untuk handle pintu bagian dalam berwarna krum Serta di sini ada tombol untuk window lock Sampilnya untuk central lock Lalu untuk power window sudah auto pada sisi driver Di sini terdapat bahan soft touch pada bagian armrest Untuk bahannya ini menggunakan bahan kulit Serta di sini terdapat speaker jenis tweeter Untuk menghasilkan efek treble Dan untuk bagian bawah Di sini ada satu buah kapot holder Serta lancis penyimpanan tambahan Dan di ujung terdapat speaker utama Nah, dari bagian third trim ini Sekarang kita lanjut ke bagian dashboard Ini untuk tampilan dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam Dengan aksen warna silver Kita lihat secara lebih dekat Pertama mulai dari bagian atas Ada asis crimp untuk aksis masuk ke dalam Lalu di sini untuk isi asinya berwarna hitam Dengan les berwarna silver Di bagian tengah Di sini terdapat tombol untuk pengaturan sepian elektrik Angkat dengan foldingnya juga Untuk menyalakan mesin Di sini menggunakan slot kuci standar Lalu untuk bagian tengah terdapat Tombol untuk sensor parkir Untuk sampingnya tombol dummy Lalu ini tuas untuk pembuka tenggi BPM Dan untuk pedalnya berjumlah 3 buah Karena mobil ini menggunakan transmisi jenis manual Sekarang kita masuk ke bagian dalam Supaya lebih jelas Pertama kita mulai dari tampilan Untuk bagian steer Nah, di sini untuk bagian steernya Tengah terdapat logo Lalu ada airbag untuk fitur keselamatan sisi pengemudi Di sebelah kiri terdapat tombol untuk pengaturan audio seat steering Lalu untuk sebelah kanannya di sini polos Di bawahnya terdapat tombol untuk pengaturan bagian MIT Lanjut ke bagian tuas Untuk tuas di sebelah kiri tuas pengaturan weber Dan untuk bagian kanan tuas untuk pengaturan lampu utama Untuk steernya sedih sudah dilapisi dengan palutan kulit Supaya memberikan kesan elegan Dari bagian steer Sekarang kita coba nyalakan untuk tampilan kastermeternya Nah, di sini Cara tampilan kastermeter kurang lebih sama persis Dengan Pajero Sport di petakar yang sebelum ke slip ini Untuk cara menyalakannya standar Ingat kita masukkan anak kuncinya ke dalam Nah, di sini begitu kita nyalakan Kita akan langsung disambut oleh tampilan mobil mitu Bisi Pajero Sport Untuk bagian tampilannya Sebelah kiri ini ada takometer Lalu ada MID Dan di sebelah kanan terdapat indikator speedometer Dari bagian kastermeter Sekarang kita kembali ke bagian steer Nah, di sini untuk posisi steernya bisa diatur Pengaturannya bisa mulai dari tilt steering atau naik turun Nah, di sini sudah hold up Jadi sudah tertahan ke atas sendiri Selain tilt steering Ini juga sudah teleskopik steering atau maju-undur Sehingga memudahkan pengemudi Menemukan posisi pergenaran yang paling ekonomis Dari bagian steer kita lanjut ke bagian tampilan head unit Nah, di sini untuk tampilan head unitnya Kurang lebih sama seperti yang digunakan Mengenai tahap Pajero Sport yang sebelum gas lift Di sebelah samping Di sini sudah dilengkapi dengan dua buah kisi AC Kemudian untuk pengaturan AC nya Juga sudah menggunakan pengaturan model digital Serta sudah dilengkapi dengan fitur auto juga Di sebelah kiri ini untuk pengaturan suhu AC Lalu ini pengaturan fan Ini untuk pengaturan mode Jadi jika kita pencet Maka ini pengaturan arah hampusan Lalu ini untuk menyalakan AC Untuk bagian bawah tengah ini Untuk menyalakan AC secara otomatis Lalu di sini ada Untuk tombol decoder depan Di sampingnya lagi Di sini untuk decoder belakang Dan di ujung paling kanan Ini untuk mematikan AC Lanjut lagi ke bagian bawah Di sini terdapat tombol hazard Lalu ada indikator untuk messenger airbag Untuk tombolnya Ada tombol untuk menyalakan AC belakang Kemudian ini ada slot USB Serta di sampingnya lagi Terdapat power outlet Untuk bagian bawah Sekarang sudah dilengkapi Dengan telur konsol Atau laci penyimpanan tambahan Dan di sini Untuk transmisinya Menggunakan transmisi manual Dengan 5 percepatan Dan 1 mundur Untuk posisi mundurnya Kurang lebih sama Seperti mobil pada umumnya Nah di sini secara otomatis Untuk kamera mundurnya Juga secara aktif Ketika kita posisikan ke posisi R Untuk hand rimnya Menggunakan hand rim model mekanikal Kemudian di sini ada laci penyimpanan kecil Serta di belakangnya Terdapat 2 buah kapal tol holder Dikunakan sebagai tempat penyimpanan Botol air minum Untuk konsol boxnya Sudah dimiliki cover bahan soft touch Lalu di sini ada separator Dan untuk konsol boxnya ini cukup luas Serta dilengkapi Dengan 1 buah power outlet Nah kurang lebih itulah Gambaran untuk bagian tengah Kita lanjut lagi Ke sisi penumpang depan Di sini sudah dilengkapi Dengan speaker jenis tweeter Untuk menghasilkan efek travel Untuk audionya juga sudah lengkap di sini Lalu ada kisi AC Dengan list perolahan silver Dan untuk video keselamatan Bagian penumpang depan Juga sudah dilengkapi Dengan airbag Ada list warna silver di bagian tengah Serta di sini untuk Lutupnya menggunakan model shop opening Jadi untuk bukaannya halus Dalamnya terdapat lapar Karena ini merupakan unit terbaru 2021 Lalu di sini ada carpet Dan untuk di jok di sini Ada beberapa perlengkapan lainnya Seperti tas untuk buku service Dan juga manual book Lalu ada kotak P3K Untuk sisi samping Tambelan tour dreamnya Kurang lebih sama Seperti metode utama Untuk bagian atas Setelah dapat asis grip Oterly trackable Kemudian untuk sandvasernya Dilengkapi dengan vanity mirror Plus lampu Sudah komplit Lalu untuk bagian atasnya Di sini polos Kemudian ada laci penyimpanan Untuk tempat kacamata Nah untuk lampunya sendiri Bisa dinyalakan secara dual zone Atau bisa dinyalakan secara terpisah Kemudian untuk sebiang tengahnya Sudah anti-teaming Atau anti silau Dan untuk sandvaser si pengembuti Juga sudah dilengkapi dengan cermin Plus lampu Untuk bagian atasnya polos Untuk fitur sunroofnya Hanya ada pada mobil Bici-bici bajari Seperti yang tipe tekar Dari bagian dashboard Sekarang kita lanjut Ke bagian jok Nah di sini Untuk joknya Menggunakan bahan Yang sama persis Dengan jok Pada mobil Bici-bici bajari Seperti yang tipe tekar Bahannya menggunakan Bahan kulit Dengan aksen jahitan Warna putih Pada bagian samping Untuk bahan joknya Yang digunakan Cukup tebal Sehingga memberikan Rasa nyaman Nah di sini untuk si pengembuti Joknya memiliki beberapa pengaturan Mulai dari pengaturan reclining Atau pengaturan sandaran Kemudian ini untuk pengaturan Ketinggian jok Atau hackassister Lalu untuk bagian depan Di sini terdapat Tuas untuk sliding Atau pengaturan Maju mundur Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk interior Bagian depan Dari bagian interior depan Sekarang kita lanjut Ke baris kedua Seperti biasa Pertama kita mulai Dari tampilan Tour trim Di sini untuk Tour trimnya Juga sama Seperti bagian depan Ditominasi oleh warna hitam Bagian atasnya Menggunakan Bahan plastik Kemudian bagian tengah Terdapat list piano black Ini adalah list warna silver Untuk handle pintu Bagian dalamnya Colorna chrome Kemudian Untuk bagian amresnya Menggunakan bahan soft touch Berbahan kulit Ini adalah Cipi penyumanan kecil Ini untuk tombol Power window Di bawahnya Di sini terdapat 2 buah kapot Serta di ujung Terdapat speaker utama Dari bagian door trim Sekarang kita lanjut Ke bagian kabin Di sini Sudah dilengkapi Dengan Akses grip Atau Pilar B Kemudian Di sini Ada akses grip Yang metal di track table Untuk lampu kabinnya Juga sama Sudah dilengkapi Dengan model 2 local zone Jadi bisa dinyalakan Secara terpisah Antara sebelah kanan Dan sebelah kiri Ini adalah pengaturan Untuk tombol AC Sekarang kita coba Masuk ke bagian dalam Supaya lebih jelas Kita ingin tahu Seperti apa posisi tutupnya Sebagai informasi Di sini Saya tingginya 170 cm Untuk ukuran Dewasa normal Nah untuk posisi lututnya Baris kedua ini Sangat mematai sekali Bahkan bisa digunakan Untuk selonjor Selain itu Untuk lebarnya Juga pas Ini jika digunakan Oleh 3 orang dewasa Maka untuk posisi Tepat tutupnya Juga masih sangat pas Tidak terlalu sempit Ada akses grip Juga di bagian samping Kemudian di belakang jok Di sini sudah dilengkapi Dengan seatback pocket Atau laci penyimpanan tambahan Nah Di bagian atasnya Sudah dilengkapi Dengan dua buah headrest Jika hanya digunakan Oleh dua orang Untuk bagian tengahnya ini Bisa digunakan Sebagai armrest Serta di dalamnya Nanti masih terdapat Dua buah Capital holder Nah Kurang lebih itulah gambaran Untuk interior baris kedua Mobil 7 PC Pajero Sport Tiba exit manual Warna putih ini Sekarang kita lanjut Ke baris ketiga Secara posisi tutup Atau secara dimensi Untuk mobil 7 PC Pajero Sport Tiba exit ini Ditata perbedaan Dengan mobil 7 PC Pajero Sport Tiba dakar Karena untuk ruang dimensinya Juga sama Termasuk untuk masalah Lightroom dan juga headroom Kita masuk ke bagian dalam Untuk bagian belakang tersebut Memiliki kapasitas dua penumpang Nah disini Untuk akses ke dalam Juga cukup mudah Karena jok baris keduanya ini Sudah menggunakan Model water stumble Sehingga sudah terlipat secara utuh Kita coba tegakkan Untuk posisi joknya ini Kita ingin tahu Seperti apa Untuk posisi duduk Di baris ketiga Nah disini Bisa kita lihat Untuk posisi duduk Di baris ketiga Dengan tinggi 110 cm Untuk lightroomnya Masih memadai Atau saja Untuk ketiwasa Lutupnya akan sedikit terangkat Kemudian untuk liparnya Disini juga masih sangat memadai Karena cukup luas Untuk bagian atas Disini terdapat Asis grip motor Retractable Kemudian ini Nusabung pengaman Bagian baris ketua tengah Lalu disini ada top tether Sebagai tempat untuk Kursi bayi Ada lampu kapin juga Di bagian belakang Sehingga totalnya Sehingga totalnya Terdapat 3 buah Lampu kapin Lalu ada Asis grip Dan juga Kisi AC Nus sebelah kanan Juga terdapat top tether Serta untuk bagian Sandarannya Nah disini Untuk yang sebelah kiri Polos Tetapi untuk yang Sebelah kanan Disini sudah dilengkapi Dengan 2 buah Kapital holder Serta Terdapat 1 buah Power outlet Di bagian ujung Nah kurang lebih Itulah gambaran Untuk posisi duduk Di baris ketiga Sekarang kita lanjut Menuju ke Bagian bagasi Mobil menuju Bisi pajar Seperti Tipe exit ini Saat ini Banyak diminati oleh Para konsumen Karena Untuk yang tipe takar Indinya cukup lama Sementara Untuk yang exit Biasanya cenderung Tidak terlalu lama Selain itu Biasanya Mobil ini Banyak diminati oleh Para konsumen Yang sudah fanatik Dengan transmisi manual Mengingat Untuk tipe takar Tidak tersedia Transmisi manual Untuk transmisi manual Hanya tersedia Pada pajar Seperti yang tipe exit Dan juga GLA Apalagi Untuk masalah harga Juga ini Merupakan paling terjangkau Nah Kita lihat Untuk bagian bagasinya Untuk bagian bagasi Disini cukup longgar Bisa digunakan Untuk memuat beberapa koper Untuk lebarnya sendiri Disini juga sangat memadai Selain itu Di bawahnya Masih ada lagi penyimpanan tambahan Ini bisa digunakan Sebagai penyimpanan toolkit Nah Untuk akses menu Kejugupan syrupnya Ini harus diputar Terlebih dahulu Ini merupakan cover Untuk bagian pautnya Ya Agak susah ini Agak Bagian menyenggalnya ini Nah Selanjutnya Sebenarnya Tinggal kita angkat bagian covernya Ketika angkat Di dalamnya terdapat paut Nah Paut tersebut digunakan Untuk akses Mengambilkan syrup Kita lanjut lagi Ke bagian samping Untuk sebelah kiri Disini terdapat tempat penyimpanan toolkit Dan juga tongkrak Untuk lokasi penyimpanannya Untuk lokasi penyimpanannya Cukup rapi Sehingga Memudahkan kita Untuk mengakses Terutama dalam kondisi darurat Satu lagi yang saya tunjukkan Nah disini Untuk baris ketikanya Bisa dilipat rata lantai Untuk cara pelipatannya Yang pertama Kita tarik tuas yang paling bawah ini Ketika kita tarik tuas Biasanya Untuk sandaran bagian bawahnya ini Terlipat Tapi jika belum terlipat Tinggal kita angkat sedikit Maka disini Untuk sandarannya Bagian bawah Bisa terangkat Untuk selanjutnya Tinggal kita turunkan Untuk sandaran bagian bawahnya ini Untuk tuasnya Tidak terletak di bagian atas Tapi di bagian tengah sini Nah tinggal kita tarik Terus kita turunkan Ketika dilipat Sudah bisa rata lantai Bisa digunakan Sebagai tempat penyimpanan tambahan Sangat fungional sekali Kurang lebih sama Seperti mobil Mujubi Cipacir Seperti tipe lainnya Dari bagian pegasi Sekarang kita lanjut Kembali ke bagian depan Untuk melihat bagian mesinnya Seperti biasa Kita tarik tuas ke mesinnya Terlebih dahulu Untuk tuas ke mesinnya Terletak di bagian bawah sini Nah selanjutnya Tinggal kita tarik tuas ke mesinnya Ini disini Belum terangkat Oh iya mohon maaf Ternyata tuasnya salah Untuk tuas ke mesinnya Terletak di bagian bawah sini Untuk tuas yang saya tarik tadi Merupakan tuas untuk tegi BBM Karena tadi salah tarik tuas Kita putar Leap belakang terlebih dahulu Untuk menutup bagian Covernya Nah ini untuk cover bagian tegi BBM Nah untuk mesinnya digunakan Pada mobil mencubi Cipacir Seperti BXV ini Berbeda dengan yang digunakan Pada wajar support di pedakar Kalau pada wajar support di pedakar Menggunakan mesin Berkode 4N15 Sedangkan untuk mobil ini Menggunakan mesin Berkode 4D56 Disini untuk bagian cupnya Sudah dicat warna bodi Pada bagian bawah Lalu ada dilengkapi juga Dengan peredam Lanjut ke bagian mesin Untuk mesin yang digunakan Disini menggunakan Mesin berkapasitas 2500 cc Untuk mesinnya sendiri Sudah dilengkapi Dengan teknologi Di IED common rail Serta dilengkapi juga Dengan teknologi turbo Untuk mesin ini Mampu menghasilkan Tenaga maksimal Di angka 100 kW Atau setelah dengan 136 PS Pada 4000 RPM Dan untuk Porsi maksimalnya Mampu mencapai Di angka 324 Nm Pada 2000 RPM Nah itu tadi Untuk lokasi turbonya Dan untuk fitur keselamatan Untuk pengeremannya Juga sudah dilengkapi Dengan sistem pengereman ABS dan IPT Untuk modulnya Jadi sebagian Tepan tersebut Nah kurang lebih Itulah video mengenai Review Mobil Mitsubishi Pazir Sport Tipe exit manual Warna putih Terbaru tahun 2021 Semoga video ini Dapat bermanfaat Terutama bagi Anda Yang saat ini Sedang berencana Untuk membeli mobil Mitsubishi Pazir Sport Untuk info dan pertanyaan Seputar mobil Mitsubishi Pazir Sport Silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam Di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga Kunjungi blog kami Di mobilblog.blogspot.com Blog ini akan memberikan Informasi terbaru Mengenai update Daftar harga Dan juga tips dan trik Seputar dunia otomotif Untuk linknya Sudah kami santumkan Pada bagian kolom deskripsi Jangan lupa Klik like Subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang Yang Anda kenal Saya toakan Bagi Anda Setelah like Dan subscribe Pertama video ini Semoga rezekinya Semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli mobil Mitsubishi Pazir Sport Terima kasih banyak Selamat menonton video ini Semoga waktu Anda Permanfaat Sekian Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih